Sampai putus silaturahmi gegara kesembongannya orang terdekat bongkar aib syahrini dan keluarga udah gak mau tau Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan pribadi syahrini dan adiknya Aisyah Rani yang selalu memamerkan kemewahan memang selalu buat penasaran netizen Indonesia Meskipun kini istri dari Reino Barak itu sudah tak lagi aktif di dunia entertainment Syahrini terus lekat dengan kemewahan Namun dibalik kemewahan yang selalu diperhatikan ada satu sisi yang jarang terlihat dari syahrini Usut punya usut istri Reino Barak dan adiknya justru dimusuhi oleh tetangga di lingkungan rumahnya Hal itu pun bisa terlihat ketika seorang tetangga diminta keterangan dari sosok syahrini Dan tetangganya pun enggan menjelaskan Aduh saya gak mau tahu soal depan syahrini gak tahu ya maaf Ucap tetangga syahrini dengan wajah masam di kawasan Bogor, Jawa Barat Hal itu terjadi karena tetangga itu merasa jika mentan duet Anang Hermansyah itu Dikenal sebagai orang yang sombong sekaligus pelit Terlebih ketika lebaran syahrini yang bergelimang harta itu tak pernah berbagi Gimana ya kalau dibilang sombong orang sini udah gak mau tahulah Waktu lebaran juga bagi-bagi bukan orang sini Orang luar ucap seorang warga Sedangkan sikap syahrini Aisyah Rani yang tak disukai itu karena pernah ada kejadian adik ipar Reino Barak itu Menjambak rambut salah seorang warga Ketika terlibat dalam acara kurban Kita mah udah gak maulah malah waktu bagi kurban kakaknya sempat menjembak warga Ujar salah satu warga lainnya yang tidak mau disebut namanya Maka dari itu para tetangga malas mengenal sosok syahrini Dan adiknya apalagi untuk menjalin tali silaturahmi Getar-getir belum punya momongan dari keturunan konglomerat Syahrini nekat lakukan ini di jam 3 pagi tanpa diketahui Reino Barak Pasangan artis syahrini dan Reino Barak menikah pada tahun 2019 lalu Pasangan yang memiliki usia pernikahan 4 tahun itu belum juga Dikaruniai momongan namun hal tersebut rupanya tak mengurangi Rasa setia Reino Barak pada sang istri Pasangan yang terlihat harmonis dan saling memberi dukungan itu Rupanya dengan diterpa gosip miring yang suka kurang sedap Dibocorkan oleh salah satu akun gosip ternyata syahrini pernah diam-diam menjalani program hamil di Jakarta Seolah khawatir tak punya keturunan dari sang suami yang konglomerat benarkah hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Reino Barak Gosip tersebut terungkap dalam sebuah tangkapan layar yang berisi DM dari seorang netizen lewat salah satu akun gosip Min ternyata syahrini pernah program hamil di Jakarta yang menangani ponakanku di salah satu rumah sakit Tulis netizen Kemudian si netizen menyebutkan bahwa syahrini 3 kali program tapi semuanya gagal Katanya dia 3 kali program gak jadi sel telurnya kosong imbuhnya Ponakan netizen itu menyebutkan syahrini tak mau terekspos publik selama menjalani program hamil Sehingga syahrini disebut punya siasat khusus dalam menjalani program hamil ke agar tak terciduk netizen Kata ponakan dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi yang gak banyak orang lewat pintu belakang Aku tahu pas ponakan kubudik kemarin ujarnya Selain itu memperlihatkan tangkapan layar berupa DM dari netizen akun gosip itu juga mengunggah potret syahrini bersama Rino Barak Sederek netizen lantas heboh mengomentari isu syahrini menjalani program hamil tersebut Tak sedikit diantaranya mereka yang memberikan dukungan untuk syahrini Selain itu ada juga netizen yang menegur pihak yang membocorkan program hamil yang dilakukan syahrini Karena hal tersebut tidak etis Rahasia pasien gak boleh kesebar loh gak boleh bocorin ke publik komentar netizen Semangat para pejuang garis 2 semoga lekas positif timpal netizen Hanya saja syahrini dan Rino Barak sampai saat ini masih belum memberikan klarifikasi Terkait isu tersebut Sehingga belum dapat dipastikan apakah isu tersebut benar adanya Kelamaan tinggal di Singapura syahrini sok lihat semua suasana Jakarta Rino Barak langsung kena protes Syahrini dan Rino Barak mulai meninggalkan Indonesia jelang akhir tahun 2022 Saat mulai perjalanan ke luar negeri yang diawali di New York, Amerika Serikat Perjalanan selanjutnya ke Hawaii, Jepang dan seterusnya ke Singapura Bahkan Inces dan suami menghabiskan bulan puasa Ramadan di Singapura Hingga merayakan lebaran di negeri Singa itu Ia baru pulang ke Indonesia pada akhir Mei lalu Dan saat tiba kembali di Jakarta Istri Rino Barak itu mendapati banyak perubahan di Jakarta Berbulan-bulan tinggal di Singapura Syahrini dan Rino Barak Akhirnya pulang ke Indonesia Diketahui Syahrini dan Rino Barak menetap di Singapura Sejak perayaan tahun baru 2022 lalu Setelah sebelumnya Syahrini dan Rino Barak sempat glesiran ke Amerika Sejak saat itu Syahrini dan Rino Barak memutuskan untuk menetap di Singapura Bahkan Syahrini dan Rino Barak menjalani ibadah puasa Dan lebaran tahun 2022 ini berjauhan dari keluarganya Namun baru-baru ini pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 ini Telah pulang ke tanah air Berdasarkan unggahan Instagramnya Syahrini mendarat di Jakarta Pulang ke tanah kelahirannya Syahrini pun langsung bersilaturahmi Ke orang tua dan adiknya Aisyah Rani Berbulan-bulan terbentang batas negara Syahrini tampak melepas kangen dengan adik dan ibunya Selama berada di Jakarta Syahrini dan Rino Barak diketahui Menetap di apartemen mewahnya Tinggal di lantai 51 Penyanyi yang akrab di Sapa Inces ini pun Membagikan pemandangan dari tempat tinggalnya Hal itu tampak dalam unggahan Instagram At Princess Syahrini Dalam unggahan itu pelantun sesuatu ini Memperlihatkan suasana kota Jakarta dari ketinggian Ia pun tampak memprotes langit yang tampak redup Langitnya kok gak biru lagi ya Kemarin sempat biru nih Kelu Inces Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.